Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ini adalah 10 gerakan untuk mobilitas pinggul. Kita mulai. Berbaring di atas matras. Setup untuk posisi pelvic curl. Tarik napas, inhale. Exhale. Tarik tulang ekor masuk. Pakai lower abdominal sekalian. Aktifkan hamstring. Bawa naik hips. Dorong pubic bone ke arah langit-langit. Pakai glutes dan hamstring. Rib cage kalian tetap ditahan. Abdominos tetap aktif. Inhale, exhale. Tarik masuk tailbone. Exhale. Lalu satu persatu. Bayangkan spine kalian meninggalkan matras dari lower back, mid back, upper back. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Sedikit tekan triceps ke matras. Satu kali terakhir. Stay di sini. Kita akan melakukan hips drop. Saya mulai dari hips sebelah kiri. Drop hips sebelah kiri. Tetap usahakan kedua lutut kalian tetap sejajar. Lalu hips sebelah kanan. Twist dari pinggang. Dua kali lagi setiap sisi. 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 Sekarang leg lift Saya akan mulai dari kaki kiri Aktifkan abdominals Stabilkan pelvic floor kalian Kaki kiri naik ke atas ke tabletop Inhale Bergerak dari hips joint Bukan dari lutut Kalian boleh letakkan tangan di depan sini Bayangkan seperti tangan kalian mendorong kaki ke depan Dua kali lagi Tetap di tabletop Luruskan kaki kanan Hoin Kita akan melakukan leg circle Luruskan kaki kiri ke atas Flex Inhale Small circle ke arah dalam Inhale Exhale Satu kali lagi Kembali ke tengah Kita reverse Ke arah luar Inhale 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 Kembali ke tengah Point Tekuk Turunkan kaki kiri Bawa naik kaki kanan ke table top Kita akan melakukan leg lift Kalian boleh taruh tangan di sini dulu. Bayangkan seperti tangan mendorong kaki kalian ke depan. Seperti itu kira-kira. Dua kali lagi. Luruskan kaki kiri. Kaki kanan, reach out ke arah langit-langit. Flex, inner circle. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Kita reverse, inhale. Satu kali lagi. Tekuk. Turunkan kaki. Bawa heels mendekat ke arah bokong. Kita akan melakukan shoulder bridge. Inhale. Ke pelvic curl. Bayangkan seperti kalian menahan bokong. Menahan hips kalian dengan bokong. Dan hamstring. Jadi seperti ada tangan menahan di sini. Ya. Rib cage-nya tetap masuk. Abdominal seaktif. Saya mulai dengan kaki kiri. Lurus ke atas. Flex. Dua lagi. Point. Tekuk. Periksa hips kalian. Bokong kalian tetap aktif. Hamstring tetap aktif. Jangan lepaskan rib cage. Kaki kanan naik. Dua lagi. Point. Tekuk. Turunkan. Articulate down. Jauhkan sedikit heels dari bokong. Buka ke T position. Buka kaki sedikit lebih lebar. Kita akan melakukan knees drop. Ke arah saya. Inhale. Jauhkan sedikit lebih lebar. 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 Satu kali terakhir setiap sisi. Inhale. Exhale, kembali ke tengah. Exhale, kembali ke tengah. Sekarang berbaring menyamping. Siku di bawah pundak. Tekuk kaki kalian. Caranya luruskan dulu. Lalu perlahan-lahan bawa tumit mendekati bokok. Nisnya agak sedikit lebih depan dari pinggul. Oke, sekarang. Aktifkan abdominals, aktifkan obliques. Jangan jatuh seperti ini. Kita akan melakukan side hip lift. Angkat pinggul ke atas. Turunkan lagi. Bayangkan seperti kalian sedang berusaha mendorong sesuatu dengan pinggul. Seperti ada yang kalian dorong dengan pinggul. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang, jauhkan sedikit pundak. Lebih di luar. Maksud saya siku. Di luar pundak. Luruskan kedua kaki. Kita akan melakukan side kick kneeling. Angkat kaki atas. Flex. Satu terakhir. Kembali ke tengah. Turunkan kaki. Oke. Kita ganti sisi. Kita mulai dengan... Oh, maaf. On your elbow. Kita mulai dengan side hip lift. Rasakan, bayangkan seperti kalian mendorong sesuatu dengan hip ke atas. Turunkan perlahan-lahan. Seperti ada sesuatu di sini dan kalian berusaha mendorong dengan hip. Dua kali lagi. Selanjutnya, kita akan melakukan side kick. Maksud saya, bukan side kick kneeling. Pundak shoulder. Elbow agak jauh dari shoulder. Luruskan kedua kaki. Oke, atas angkat. Flex. Terlalu semangat. Terlalu semangat. Luruskan kedua kaki. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Oke. Now, all four position. Dua gerakan terakhir. Hip extension bend knee. Digabung dengan side clamp. Set up all four position kalian. Tarik masuk sedikit tailbone. Jauhkan pundak dari telinga. Saya akan mulai dengan kaki kiri. Rasakan seperti kalian menendang ke arah langit-langit dengan bokong. Satu. Bawa kembali. Buka ke samping. Dua kali lagi. Kita lakukan sekali lagi. Kita ganti kaki. Buka ke samping. Tiga lagi. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih.